Tetap berkarya walau sudah bekerja di sebuah perusahaan, ya ini menjadi pilihan bagi sebagian kaum perempuan di Indonesia. Tidak memandang seberapa besar usaha yang dijalankan, namun dari usaha tersebut bisa menjadikan seseorang tetap produktif dan membantu sesama. Demikian yang dijalankan Tri Utami, wanita 30 tahun yang kini menjadi pengusaha jamu asal kecamatan Tangerang, kota Tangerang, yang mengisi waktu sengang kerjanya dengan menjual jamu buatannya sendiri. Awalnya itu sambil nunggu proses lamat kerja, jadi nunggu dipanggil, nunggu panggilan segala macam itu, saya jualan keliling waktu itu. Jadi setelah beberapa bulan berjalan, hampir ada setahun mungkin ya, saya dapat kerja di salah satu perusahaan retail ya, terus kemudian ya sudah masuk kantor, ada teman yang tahu waktu itu saya jualan jamu ternyata request tuh, jadi saya bawalah jamu itu ke kantor, ternyata dari satu orang jadi dua orang, jadi satu divisi, jadi satu kantor, jadi perusahaan tetangga gitu, jadi towernya tetangga juga ikut gitu, jadi sampai sekarang sih berawal dari mungkin satu dua orderan gitu ya, satu dua botol, jadi sekarang setiap open PO bisa hampir 100 botol. Dengan merek jamu seru, Tri Utami memang menekuni bisnis turunan dari sang ibu yang ia lakoni sejak 2016 silam. Jadi sebenarnya jamu seru itu kalau misalnya kita lihat, kita prespek ke belakang ya, itu berawal dari saya lulus kuliah sih, biasa lah ya, maksud jadi pengangguran gitu, tanda putih gitu, tahun 2016, awal lah gitu, jadi waktu itu saya udah selesai sih jamu skripsi, bingung mau ngapain gitu kan, memasukkan uang caranya gimana, yaudah karena di lingkungan saya banyak yang bikin jamu ya termasuk ibu saya gitu, jadi yaudah yang di deket-deket kita aja, apa yang bisa memasukkan uang, ternyata jamu, yaudah saya minta ibu saya buat dikasih caranya buat jamu, dan pemasarannya seperti apa, yaudah itu keliling ya, udah jualan jamu keliling. Jamu seru diproduksi dengan sistem pre-order setiap Rabu, Jumat, setiap minggunya. Satu kali pre-order, jamu seru bisa produksi hingga 100 botol atau capai 1.500 botol di setiap bulannya. Mulai dari jamut kunyit asem, beras kencur, jahe, jahe lemon, siri, sambiloto, dan empon-empon. Jamu seru dibanderol dengan harga terjangkau yakni Rp10.000 hingga Rp35.000 per botolnya. Jamu seru pun open reseller dengan harga yang khusus. Masih dibatasi ya, karena terbatasan waktu juga gitu, karena saya sekarang juga masih kerja, jadi satu minggu itu saya open-door dua kali, setiap Selasa dan Jumat, itu yang reguleran gitu. Jadi, seminggu sekali berarti ya satu bulan, delapan kali, kali seratus botol lah rata-rata. Jadi, yang lain aja. Cuman kalau misalnya ada request-an, ya pasti saya sempat penutup fungsi. Kalau harga, kita banderol untuk ukuran ekonomis itu Rp330.000 itu masih Rp10.000. Untuk yang satu liter itu kita kasih harga Rp30.000. Untuk jamu yang selain jahe lemon ya, kalau jahe lemon itu yang Rp330.000 itu Rp13.000. Untuk yang satu liter itu Rp35.000. Bunga Mardikarani, Wahyu Firdaus, Tangerang TV Terima kasih.